Asantis Kakmat Dini Farouk saat belain Atta Halilintar terkait sindirannya ke Fuji Utami alias Fuji. Seperti yang kita ketahui, Atta Halilintar dituding menyindir mantan pacar Tarik Halilintar, Fujianti Utami, melalui sebuah konten TikTok yang diunggah baru-baru ini di akun pribadinya, Atta Halilintar. Dalam konten, jangan ya dek ya, tersebut, Atta Halilintar menyinggung pasangan yang sudah lama berpacaran tetapi tidak kunjung dikenalkan ke pihak keluarga dan pada akhirnya hubungan mereka kandas. Narasi lengkap yang diunggapkan Atta Halilintar memang mirip dengan kisah cinta Tarik dan Fuji. Itulah yang membuat warganet geram dan menuding suami Aurel Hermansyah itu menyindir putri Haji Faisal. Setelah konten tersebut ramai diperbincangkan hingga beredar di akun-akun gosip seperti Lambeturah, Atta Halilintar segera meminta maaf. Anak sulunggeni Farouk dan Anovial Asmit itu pun menegaskan bahwa kontennya itu hanya untuk seru-seruan saja. Kebetulan Frasa, jangan ya dek ya, sedang menjadi trendsetter di TikTok. Gak ada maksud nyindir siapa-siapa. Itu hanya ngikutin trend yang rame di TikTok. Maaf lahir batin ya teman-teman, ucap Atta dalam kolom komentar postingan Lambeturah pada Rabu, 31 Juli 2024. Atta Halilintar sampai meminta maaf dua kali agar warganet tidak salah sangka. Siap salah. Bikin trend aja itu. Maaf lahir batin kalau salah ya, sambungnya diunggahan yang sama. Selain meminta maaf, kakak Tarik ini pun segera menghapus konten tersebut. Padahal, video tersebut sudah mendapat belasan ribu likes dan komentar. Walaupun sudah meminta maaf, sejumlah warganet masih saja menegur Atta Halilintar. Trend sih trend, tapi awas ada yang sakit hati, balas leda. Tapi pas banget loh bang. Mungkin ada kata-kata yang lain, imbuh mama. Mungkin kesalahan pada kata-kata pak. Pas banget sama yang pernah dialami Fuji sehingga membuat pro dan kontra, kata Windia. Selain itu Fadli Faisal prihatin atas kasus yang menimpa adiknya, Fuji Utami. Fuji Utami diketahui mengalami kerugian hingga miliaran rupiah karena ulah mantan manajernya, Batar Ageng. Honornya dicatut. Sebagai kakak, Fadli Faisal akan membantu Fuji memilih menir baru ke depannya. Kita lebih mensortir saja sih. Kita cek lagi backgroundnya segala macam, kata Fadli Faisal di Polres Metro Jakarta Barat, Selasa, 6 Agustus 2024. Fadli Faisal tak ingin adiknya jatuh ke lubang yang sama. Apalagi karena kejadian tersebut, mental dan finansial Fuji terganggu. Kita lihat nanti kalau backgroundnya jelek, calon menir baru, lebih baik langsung cabut saja. Jangan coba-coba deh, jelas Fadli. Karena ngeri juga karena kenanya bukan cuma krekening tapi kemental juga, lanjutnya. Sebagaimana diketahui, Fuji melaporkan mantan manajernya, Batara Ageng ke polisi pada September 2023 lalu atas kasus dugaan penggelapan Honor. Batara telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan atas dugaan penggelapan dana Rp 1,3 miliar milik Fuji. Kasus ini sudah dilimpahkan kekejaksaan dan segera memasuki ranah persidangan. Selain itu Fujianti Utami memberikan pesan khusus kepada penggemarnya setelah Terima kasih telah menonton!